Intro Kisah Kusman dulu ikut PKI berontak di Madiun Tahun 1965 menculik para jeneral Siapa Kusman yang dua kali ikut pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI? Kusman yang dimaksud adalah Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakra Birawa Pasukan Pengawal Presiden Soekarno Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus Untung yang mengumumkan gerakan 30 September lewat RRI Letkol Untung pula yang mengumandangkan terbentuknya Dewan Revolusi dengan dia sendiri sebagai ketuanya Dalam struktur komplotan gerakan 30 September Untung Syamsuri didapuk sebagai komandan gerakan Dia membawahi Kolonel Abdul Latif dan Brigjen Suparjo Dua perwira yang pangkatnya lebih tinggi Siapa Letkol Untung Syamsuri atau Kusman ini? Mengutip buku Untung, Cakra Birawa, dan G30S yang ditulis Patrick Matanasi Pada mulanya Untung bin Syamsuri bernama Kusman Kusman lahir di desa Seruni Kedung Bajul, kebumen pada 3 Juli tahun 1926 dengan nama Kusman Ayahnya bernama Abdullah, ayah untung seorang penjaga toko bahan batik di pasar Kliwon Solo, toko tempat Abdullah bekerja adalah milik orang keturunan Arab Sejak kecil, menurut Patrick Matanasi, Kusman menjadi anak angkat Syamsuri Pamannya, sejak kecil, Kusman tergolong anak pendiam Ketika dewasa, Kusman, tergolong tidak mau menonjolkan diri Bahkan cenderung merasa rendah diri Berdasarkan pengakuan kawannya Semasa masih bocah, Kusman adalah bocah pendiam Mungkin lantaran strata ekonomi keluarganya yang tergolong rendah Membuat Kusman bersikap demikian Sebuah alasan yang kemungkinan membuatnya bersimpati pada komunisme Dan membuatnya tergabung dengan kelompok perwira kiri Masih menurut Patrick Matanasi Kusman beruntung bisa merasakan sekolah dasar di Ketelan Sekolah ini tidak elit seperti HIS atau ELS milik pemerintah kolonial Setelah itu Kusman memasuki sekolah dagang Kusman belum lulus ketika tentara Jepang mendarat dan berkuasa Kusman pun putus sekolah Berdasar pengakuan kawan kecilnya Semasa remaja Kusman ini senang main bola Anggota Keparen Voetball Club atau perkumpulan sepak bola Keparen di kampung Keparen Kelurahan Jainan, Solo Kusman menurut Patrick pernah masuk Heiho Tentara sukarela yang dibentuk Jepang Diperkirakan Kusman masuk Heiho sekitar tahun 1943 Beberapa bulan setelah Heiho terbentuk Syarat tanpa ijazah tinggi memungkinkan bagi untung atau Kusman yang gagal sekolah untuk menjadi Heiho Usia Kusman ketika masuk Heiho sekitar 17 tahun Tapi menurut Patrick tidak diketahui secara pasti di mana untung bertugas sebagai Heiho di zaman pendudukan Jepang Kemungkinan ditempatkan di Jawa Karena setelah Jepang kalah untung atau Kusman berada di Jawa Tengah Setelah kemerdekaan berkumandang dan disusul ditekennya perjanjian Renville oleh Amir Syarifuddin Perdana Menteri waktu itu dengan pihak Belanda Untung Syamsuri atau Kusman bergabung dengan pasukan yang dipimpin Sudikdo Kemudian keluar kebijakan Rera untuk mereorganisasi tentara Republik yang dikeluarkan Bung Hatta Beruntung, untung tak kena kebijakan Rera Dia tetap bergabung dengan pasukan Sudikdo Akibat perjanjian Renville, pasukan divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah Wilayah Jawa Tengah pun sesak dengan tentara Republik Lalu muncul gesekan antar pasukan tentara Untung ketika itu sudah sersan mayor Dia bergabung dengan batalion Sudikdo yang berkedudukan di Wonogiri Batalion Sudikdo sendiri merupakan bagian dari divisi Panembahan Senopati Panembahan Senopati yang berbasis di Jawa Tengah bagian Selatan ini Banyak terpengaruh paham-paham komunis Karenanya mereka kerap berbeda pendapat dengan divisi Siliwangi yang baru datang itu Siliwangi adalah kesatuan yang menyerap nilai-nilai militer profesional Menurut Patrick Matanasi Batalion Sudikdo ini diakini terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 Ketika batalion Sudikdo dibersihkan oleh pasukan Siliwangi dan digiring ke Cepogo Lereng Merbabu Kusman melarikan diri ke Madiun dan bergabung dengan pasukan PKI Lalu ikut terlibat dalam pemberontakan kaum komunis itu yang dilancarkan di Madiun pada tahun 1948 Julius Power menulis dalam buku Gerakan 30 September Pelaku, pahlawan dan petualang menulis Di antara mereka yang berhasil meloloskan diri ke Madiun adalah seorang komandan peloton bernama Kusman Setelah agresi militer Belanda II Kusman kembali ke Jawa Tengah dengan nama baru Dia masuk lagi ke TNI dan pernah menjabat komandan batalion Banteng Rider Nama baru Kusman adalah untung Menurut Patrick Matanasi dalam buku yang ditulisnya Rombongan bekas anak buah Mayor Sudikdo yang ikut memberontak bersama dengan FDR PKI itu Satu di antaranya adalah Kusman Disebut Kusman pernah bertemu dengan rombongan Mayor Selamat Riyadi Sebagian bekas bawahan itu rupanya masih mau ikut Selamat Riyadi Sementara satu regu pasukan di bawah untung kemudian menyeberang ke Madiun dan bergabung dengan pasukan PKI Tapi banyak sisa pemberontak dalam Madiun Afer kemudian diputihkan Tulis Patrick Matanasi Nah, kata Patrick Matanasi Kusman beruntung lantaran bebas dari pembersihan yang dilakukan pemerintahan Soekarno ketika itu Saat itu seluruh tentara, termasuk milisi pemberontak Diarahkan untuk melawan serbuan Belanda yang telah menyerang Yogyakarta Kemudian, pasca peristiwa Madiun itu Nama Kusman diubah menjadi untung Nama ini terus disandangnya sampai untung dihukum mati Kembalinya prajurit Siliwangi ke Jawa Barat membuat persaingan antara divisi panembahan Senopati dengan divisi Siliwangi berkurang Divisi panembahan Senopati akhirnya dilebur dalam divisi yang kemudian jadi kodam di Ponegoro yang membawahi Jawa Tengah dan Yogyakarta Sementara itu, Siliwangi di Jawa Barat masih tetap dengan nama Siliwangi hingga saat ini Sekitar 1949 Selanjutnya, Kusman masuk kembali ke TNI dengan nama untung Sutopo Dia bergabung di Batalion 444 di Kleco, Solo sebagai komandan kompi Sebelumnya Batalion 444 bernama Batalion 5-1-5 Yang merupakan bagian dari Brigade P Pada tanggal 10 Oktober 1950 Brigade P berubah nama menjadi Brigade Panembahan Senopati Wilayahnya meliputi Surakarta Dan berkedudukan di Surakarta Pada Januari tahun 1952 Brigade Panembahan Senopati berubah nama menjadi Resimen Infanteri 15 Pada tanggal 1 Maret tahun 1953 Soeharto dipindahkan ke Solo sebagai komandan Resimen 15 Resimen 15 terdiri dari pasukan-pasukan yang dahulunya tergabung dalam divisi panembahan Senopati Yang berjumlah 3.704 personil Resimen 15 terdiri dari 4 batalion 2 batalion ikut menumpas DITI Jawa Tengah yang dilakukan Batalion 4-2-6 Sementara itu 2 batalion lainnya terlibat dalam penumpasan pemberontakan bekas tentara prokiri Yang tergabung dalam pemberontakan Merapi-Merbabu Kompleks, MMC Di sekitar pegunungan Merapi dan Merbabu Antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah Sejak di Resimen 15 inilah Soeharto mengenal untung Soeharto mengakui Saya mengenal untung sudah lama dan sejak menjadi komandan Resimen 15 di Solo Dimana untung menjadi salah satu komandan kompi batalion 4-4-4 Untung pernah mendapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin Pada tahun 1958 Untung ikut dalam operasi 17 Agustus yang dipimpin Ahmad Yani Selain untung, Abdul Latif yang masih berpangkat kapten atau mungkin sudah mayor ikut dalam operasi tersebut Latif kala itu sebagai perwira intelijen Kodam III di Ponegoro Untung masih menjadi komandan kompi dengan pangkat Letnan I Untung baru kembali ke Jawa Tengah Pertengahan 1959 Setelah itu karir untung merangkak naik Apalagi setelah dia pulang dari misi keirian barat atau Papua Untung sempat jadi komandan Ion 45-4 Banteng Rider Lalu ditarik ke Cakra Birawa Pasukan pengawal Presiden Soekarno sebagai komandan batalion 1 kawal kehormatan Sampai akhirnya meletuslah peristiwa gerakan 30 September Untung, salah satu tokoh penting dibalik gerakan tersebut Yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal penting Angkatan Darat Dia yang menegaskan kepada Letu Dul Arif Anak buahnya di Cakra Birawa sebelum berangkat melakukan penculikan Agar para jenderal yang jadi target itu bisa diculik dalam keadaan hidup atau mati Tapi gerakan 30 September gagal total karena dapat aksi balasan dari Angkatan Darat Untung pun coba kabur dari Jakarta ke Jawa Tengah Tapi di perbatasan Tegal dan Brebes Untung bin Syamsuri atau Kusman tertangkap Lalu setelah itu dia dibawa ke Jakarta dan diseret ke hadapan mahkamah militer luar biasa Pengadilan yang dibentuk untuk mengadili para pelaku gerakan 30 September Pada tanggal 6 Maret tahun 1966 Mahkamah militer luar biasa memfonis untung dengan hukuman mati Masih pada tahun 1966 Ex-let call untung bin Syamsuri atau Kusman meregang nyawa di depan regu tembak yang mengeksekusinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!